Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Ada ungkapan yang sudah lazim Yang artinya adalah manusia tempatnya lupa dan salah Semua manusia, kita khususnya pernah melakukan kesalahan, hilaf, ataupun dosa Kita tidak akan pernah luput dari dosa Karena manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan Maka dari kekurangan-kekurangan tersebut Dapat berpotensi untuk melakukan kesalahan dan dosa Baik disengaja ataupun tidak Disan kita, sikap dan perbuatan kita Dapat berpotensi melakukan kesalahan Rasulullah SAW menang bersabda Bahwa setiap bani Adam itu bersalah Maknanya adalah manusia bisa melakukan kesalahan Bisa melakukan keburukan Terlebih dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita Ada kalanya permasalahan yang dihadapi oleh kita dapat menjerumuskan kita untuk berbuat kesalahan Baik dalam persoalan rumah tangga, ekonomi, dan permasalahan lainnya Sehingga membuat mental, fisikis, dan spiritualis kita menurun yang berujung pada kesalahan Namun Rasulullah SAW melanjutkan pada hadis tersebut Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang bertawabat Allah telah memberikan potensi kepada manusia dalam memilih jalan Yaitu kepasikan dan ketakwaan Apabila manusia cenderung terhadap dorongan kebutuhan jasmani dan rohaninya Sesuai dengan perintah Allah Maka ia telah melakukan kebaikan dan berjalan pada jalan takwa Apabila manusia cenderung terhadap dorongan jasmani dan rohani seraya melanggar perintah Allah Berarti ia telah melakukan perbuatan buruk dan memperoleh kerugian di dunia dan di akhirat Atas dasar inilah Islam memerintahkan agar senantiasa menyucikan jiwa Sehingga jiwa tetap berada pada jalan yang selalu diridui Allah SWT Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Yang artinya Dan demi jiwa serta penyempurnaannya Lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya Pada ayat di atas memberikan gambaran tentang jiwa manusia Yang kadangkala bersifat buruk dan kadangkala bersifat baik Dari ayat tersebut dapat dilihat Bahwa ada gambaran keseimbangan Yang Allah ilhamkan pada tiap-tiap manusia Yakni antara kebaikan dan keburukan Manusialah yang menentukan jalan hidupnya masing-masing Seseorang yang memilih jalan kebaikan Maka keberuntungan dunia akhirat yang akan diperoleh baginya Seseorang yang memilih jalan keburukan Maka kerugian dunia akhirat yang akan diperoleh baginya pula Oleh karena itu Allah memerintahkan Apabila kita berbuat keburukan, kesalahan, kejahatan dan maksian Agar segera bertawabat Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah Ayat 39 Maka siapa yang bertawabat setelah melakukan kezaliman Dan memperbaiki dirinya Sesungguhnya Allah menerima tawabatnya Dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu cara untuk bertawabat adalah dengan istighfar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 133 Bismillahirrahmanirrahim Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu Dan surga yang seluas-luasnya Dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa Pada ayat tersebut mengindikasikan kepada kita Agar diri kita senantiasa bersegera dalam meminta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Dari setiap kesalahan-kesalahan Atau keburukan yang kita lakukan Istighfar merupakan salah satu cara dan solusi Dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi Istighfar merupakan salah satu cara sekaligus solusi yang diajarkan Islam Untuk menyelesaikan berbagai macam problematika Berbagai macam cobaan kehidupan Istighfar merupakan fondasi untuk meraih keberkahan Menghapus setiap dosa dan mempunyai kedudukan yang tinggi dan utama dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan istighfar kita mampu menyadari setiap kesalahan yang dibuat Dan berujung kepada penyempurnaan setiap ibadah yang kita lakukan Pemirsa rahimahkumullah Ada beberapa keutamaan istighfar diantaranya adalah Bahwa yang pertama Allah tidak akan mengazab seseorang yang beristighfar terhadap kesalahannya Firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33 Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di antara mereka Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohonan ampun Kemudian yang kedua Istighfar merupakan salah satu sebab untuk meraih kebahagiaan, kebaikan di dunia dan di akhirat Firman Allah di dalam surat Hud ayat 3 Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya Niscaya dia akan memberikan kesenangan yang baik kepadamu di dunia sampai waktu yang telah ditentukan Dan memberikan pahalanya di akhirat kepada setiap orang-orang yang beramal soleh Jika kamu berpaling sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar Kemudian yang ketiga Istighfar merupakan salah satu sebab untuk meraih di ijabahnya, dikombolnya setiap doa-doa kita Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat 61 Yang artinya adalah kepada kaum samud saudara mereka soleh dia berkata Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain dia Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmur Oleh karena itu, mohonlah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian bertobatlah kepadanya Sesungguhnya Tuhan ku sangat dekat lagi Maha memperkenankan doa dari hamba-hambanya Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Istighfar merupakan salah satu sebab melimpahnya Rizli Allah berfirman di dalam surat Tuh ayat 10-12 Lalu aku berkata kepada mereka Mohonlah ampun kepada Tuhanmu Sesungguhnya dia maha pengampun Jika kamu memohon ampun Miscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu Memperbanyak harta dan anak-anakmu Serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu Yang kelima, istighfar merupakan salah satu sebab Menghilangkan kesusahan dan dilapangkan dari kesempitan Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man aksarul minal istighfar Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja Wa min kulli diikin makhraja Wa razakhu min haisu layahtasim Barang siapa memperbanyak istighfar Miscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya Kelapangan untuk setiap kesempitannya Dan Rizki dari arah yang tidak disangka-sangka Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita jadikan bulan Ramadan sebagai momentum Untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa Dengan bertaubat kepada Allah Dan senantiasa melafalkan lafat istighfar Dalam lisan hati serta perbuatan kita Semoga di bulan Ramadan ini kita senantiasa dalam lindungan Dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!